Nah, gue mau sharing Kemarin itu ngurusnya apa aja sih yang diperluin Hi hi, welcome back to my channel Video kali ini gue mau update nih soal Perihal dokumen-dokumen Kemarin yang lagi gue urus Di Dukcapil Jadi tuh kemarin itu kan Karena gue nikah di luar negeri Gue pas sampe ke Indonesia Wajib melaporkan pernikahan Yang telah dilakukan di luar negeri Nah, kira-kira Apa aja sih persyaratan yang dibutuhin Kalau misalnya kalian nikah di luar negeri Dan kalian mau mencatatkan Pernikahan kalian di Pencatatan sipil Masing-masing tempat kalian Yang sesuai KTP ya, sesuai domestir ya Kalau gue sendiri karena gue itu Di Jakarta Timur Tadinya tuh kan gue pikir Di daerah Jakarta Timur Jadi gue pergi tuh ke yang daerah Jakarta Timur Ternyata salah Jadi harusnya itu gue melaporkan Urusan pernikahan di luar negeri itu Di catatan sipil Di pusatnya Yang ada di daerah Grogos Dekat kampus Tristak Salah kayak gitu Nah, ini ngurus dokumen-dokumennya Agak ngejelimet ya Tapi sebenarnya itu gampang kok Dan yang pastinya itu Gratis dan mudah Kalau kalian ngurus sendiri Itu mudah banget Cuma memang kalian butuh kesabaran aja Kayak gue kemarin juga butuh kesabaran aja Dan di website Indonesia sendiri Kalau gak salah gue sempat google Itu Kita itu dikasih batas Waktu satu tahun Setelah kita melakukan pernikahan di luar negeri Dan sekembalinya kita ke Indonesia Kita wajib Melaporkan pernikahan tersebut Dan diberikan waktu Maksimal 30 hari Sejak pertama kali kedatangan kita ke Indonesia Jadi makanya sebagai buktinya Itu kadang kalian perlu bawa paspor Kalau gue sendiri sih kemarin Memang selalu bawa paspor Cuma ya takut-takut ditanyain Atau apa Jadi gue bawa Nah, yaudah ya Kita lanjut langsung ke persyaratan Apa aja yang kalian butuhin Pertama, kalau kalian menikah di luar negeri Kalian harus melaporkan pernikahan kalian Di KBRI atau KJRI Atau Kedutaan Indonesia Terdekat di tempat kalian menikah Kayak gue kemarin kan nikahnya di Seychelles Seychelles itu kan di negara Afrika gitu ya Jadi gue melaporkannya di KBRI Nigeria, Kenya Karena itu yang Yang Mengapa sih maksudnya Itu yang di bawah Naungan Si Seychelles ini di bawah naungan KBRI tersebut Makanya gue melaporkan ke sana Tadi lagi balik lagi Yang pertama Pokoknya minta surat keterangan Kalian telah melakukan pernikahan di negara tersebut Dan yang kedua itu Kalian melegalisir akte pernikahan kalian di KBRI tersebut Nah ini kalau gue sendiri Gue email semua hasil scan akte pernikahan Terus nanti Sama pihak KBRI nya Itu nanti akan minta lagi persyaratannya Sebelum kita bener-bener dikasih surat keterangan tersebut Kayak kemarin itu Gue perlu mencantumkan Pian paspor Kedua paspor Kedua ID Terus juga Surat pernyataan bahwa kita telah menikah Dengan foto Berdampingan Terus apalagi ya Pokoknya karena dia emailnya itu satu 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 Jadi lama disitu prosesnya gitu Jadi setelah seminggu setelah gue menikah tuh Gue udah minta surat keterangan tersebut Tapi karena Kepotong Waktu liburan Natal dan tahun baru kemarin Jadi prosesnya lumayan lama Dan setiap email tuh dia minta tambahan satu-satu Jadi ya kalian cukup harus Sabarnya disitu Tapi nanti Akan diberikan kok Dan mereka akan memberikan Kalian keterangan Banyak informasi yang kalian butuhkan Untuk proses ke depannya nanti Oke Dan yang kedua Setelah kalian sampai ke Indonesia Dan kalian mau mencatatkan pernikahan kalian Di Negara Di wilayah tempat tinggal kalian Dan dokumen ini Yang perlu kalian bawa Pertama Si akta nikah Yang berbahasa Inggris Atau akta nikah asli Kalau akta nikah gue sendiri kan udah berbahasa Inggris Jadi ya udah gak apa-apa Pokoknya Bawa kopi akta nikah asli Bawa kopi akta nikah yang telah dilegalisir Yang ketiga Bawa kopi akta pernikahan kalian Yang telah ditranslate ke bahasa Indonesia Oleh penerjemah tersumpah Lalu Yang keempat Itu Bawa surat keterangan Kalian telah melakukan pernikahan di luar negeri Dari KBRI Yang tadi di awal udah gue kasih tau Jadi itu dibawa juga surat keterangan nikahnya Terus udah itu Bawa juga dokumen-dokumen pribadi Seperti kopi pasport Kedua pengantin Terus KTP Fotokopi KTP Terus KK Bagi yang warga negara Indonesia Bagi pasangan WNA Gak perlu Terus Bawa juga akte lahir Akte lahir itu Kemarin sih gue bawa kedua Punya Punya gue Sama punya suami gue juga dibawa Gitu Dan Rasanya udah itu aja Terus nanti Kalian tinggal datang Ke loket Nanti dicek Apa-apa aja Yang kurang Dari Apa Penjaga loketnya Mereka cukup informatif kok Mereka akan kasih tau apa Nah setelah itu Nanti kalian dapet form Form ini Kalian simpen Karena prosesnya itu Makan waktu 5 hari Kalau kemarin gue Jadi kemarin gue itu Datangnya tanggal 10 Januari Suratnya itu Baru jadi tanggal 17 Januari Jadi makan waktu 5 hari Untuk dapet surat Pelaporan Pernikahan Di luar negara Nah aku akan kasih lihat Suratnya seperti apa Nah ketinggalan tadi Itu Jangan lupa bawa foto Pas foto berdampingan Jadi kalian Gampingkan sama suami kalian Atau sama istri kalian Itu Dengan background merah Ukuran 4 x 6 Sebanyak 4 lombar Jadi ini juga wajib dibawa ya Dan Ini Gue agak sensor sedikit Jadi ini nanti kalian Akan dapet akta Seperti ini Ada tulisannya Laporan perkawinan Jadi Pernikahan kalian tuh Udah kalian laporkan Di Capta sipil Tempat Wilayah kalian tinggal Nah Nah kalau udah Nanti di bawahnya tuh Akan ada foto Berdampingan Terus ada capnya Nah ini Bisa kalian legalisir Dan itu juga gratis ya Gratis untuk legalisirnya Gue sendiri sih Legalisir lemayan Banyak karena Ini juga penting Buat kita Pengurusan Kedepannya Untuk pengurusan Status KTP ya Karena kan KTPnya Masih statusnya Masih belum nikah Jadi perlu di update Dan juga Untuk Kakak Karena Kakak juga Nanti kan kita butuh update juga Meskipun mungkin Nantinya kedepannya Gue gak akan tinggal di Indonesia Tapi gue wajib Ngurusin Tetek beneng ini Karena ini penting ya Dan pertama Untuk surat keterangan Tadi yang dari KBRI yang di awal-awal Udah gue jelasin Ini contohnya Seperti ini Tuh Nairobi Jadi Disitu Ntar ketulis Nama kita Sama nama suami Sama Apa-apa Di tanggal Itu Semuanya Dan ini yang Nanti kita bawa Untuk laporan juga Dan jangan lupa Ini ada yang Dilegalisirnya Jadi sudah Dilegalisir Jadi setelah kalian Udah keduk capil Ya itu udah Gampang banget Gak sulit Cuma Memang di KBRI-nya Yang agak susah Yang di KBRI-nya Mungkin Agak menunggu lama Ya maklum lah Dia juga kan Mereka gak ngurusin kita doang Jadi ya Udah lah Kayak gitu Dimaklumin aja Dan yang pasti Semuanya ini gratis Gue sama sekali gak ngebayar Gue cuma ngebayar Itu Pengurusan Si Akta nikah Yang ditranslate Ke bahasa Indonesia Udah itu aja Dan Gue gak tau Kalau misalnya Ternyata Kalau udah ditranslate Ke bahasa Indonesia Itu gak perlu lagi Dicap ke kementerian Kemenuham Dan menlu Nah Karena gue gak tau Dan gue gak bisa ngurus ya Gue Minta agen Nolongin itu Jadi makanya Mahal Terus sekalian juga kan Gue minta agen Juga ngurusin Akte yang lainnya Jadi itu mahal banget Dan Harus ditranslate Harus dicap Kementerian Dan kedutaan Nah ini buat nanti Urusannya di Belgia Nabi Pokoknya Itu aja Dari gue Sedikit Sedikit Cohat Dan sedikit Informasi Bagi kalian Yang melakukan Pernikahan di luar negeri Dan kalian bingung Apa-apa aja Yang harus kalian urus Dan Thank you so much For watching Don't forget to like And subscribe to my channel I'll see you on my next video Bye-bye Acik Sini Bye-bye Acik Bye-bye Sini Bye-bye 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 Ini nih yang dari tadi Yang dari tadi Gangguin Bye-bye See you on the next video Bye-bye Bye-bye See you on the next video